Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Dalam acara Renungan Pagi Pada pagi hari ini saya sangat berkati Karena apabila Anda lihat di depan saya ini ada padi Kalau di belakang saya, kalau Anda bisa lihat lebih jelas lagi Ada pohon talas, ada ketimun Di belakang saya ada singkong, ada cengke, ada pisang Sangat-sangat terberkati oleh ciptaan-ciptaan Tuhan yang sangat indah ini Beberapa hari lagi mungkin akan panen Dan dengan menanam seperti ini, dengan udara yang Tuhan berikan Air yang Tuhan berikan melalui hujan udara, matahari Semua ini dapat hidup dan dapat digunakan untuk keperluan manusia Seperti makanan-makanan yang Tuhan telah sediakan Tuhan pun telah menyediakan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita Pada pagi hari ini saya undang kita semua untuk menghadiri atau ikut serta dalam perbaktian kita pada hari ini Dalam Renungan Pagi kita Dari buku Maranatha Sangat indah ya udaranya Wah padipadipun berfikaria untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Sebelum kita mulai kita undang roh kudus hadir dalam perbaktian kita melalui doa kita Mari kita selalu duduk kepala untuk berdoa Tuhan yang di surga terima kasih banyak Udara yang indah menunjukkan bahwa engkau adalah ala yang hidup yang dapat memberikan kami kebutuhan kehidupan kami Bapak sebelum kami menjalani kehidupan kami pada hari ini Kami ingin landaskan itu semua melalui firman Tuhan yang akan kami terima Suara yang akan kami dengar melalui firmanmu Bapak memberikan kami kerendahan hati, suka cita, mendengarkan firmanmu Agar ini dapat menjadi berkat kami dalam menjalani kehidupan kami hari ini Terima kasih Bapak Sempurnakan doa kami dalam nama Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Pemirsa yang ada di rumah Kalau Anda melihat ini semua Ini merupakan ciptaan Tuhan Dan lebih indahnya lagi Kita mengetahui siapa Tuhan kita Melalui firman yang akan kita bacakan Kita akan membahas alkitab atau firman Tuhan Melalui buku Maranata ini Karena di dalamnya pun ada firman-firman Tuhan Dan hari ini kita akan membuka Membahas buku Maranata kita Bagi mereka atau pemirsa yang memiliki buku seperti ini Bisa sama-sama membuka bukunya Di halaman Mari saya akan lihat juga Jadi yang akan kita bahas adalah di halaman 36 Judulnya Berkat Bagi Orang Yang Berjaga-jaga Kemarin kita sudah lihat apa yang Apa namanya judulnya adalah Sorga Yang Kita Tuju Dan sekarang kita akan melihat berkat bagi orang yang berjaga-jaga Kiranya kira-kira kalau ada penjaga di rumah kita berjaga-jaga Apa keuntungannya? Kuntungannya adalah rumahnya tidak akan dirampok Begitu juga dalam kedatangan Tuhan Menurut buku Maranata Tuhan datang Kalau berjaga-jaga ada upahnya Apa itu? Kita sama-sama baca Bagi mereka yang tidak memiliki buku ini Memiliki alkitab bisa dibuka alkitabnya Di dalam Lukas 12 ayat 37 Sekali lagi Lukas 12 ayat 37 Apakah Anda sudah membuka alkitab Anda? Puji Tuhan kalau sudah dibuka Mari kita sama-sama baca Lukas 12 ayat 37 Berbahagialah hamba-hamba yang didapati berjaga-jaga ketika ia datang Aku berkata kepadamu sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya Dan mempersilahkan mereka duduk makan Dan ia akan datang melayani mereka Tuhan yang akan melayani kita sendiri Kalau pelayan saja di restoran atau di rumah makan melayani kita Kayaknya merasa enak sekali Tetapi ini Tuhan pencipta kita yang akan melayani kita Wah sangat-sangat indah Terlihat memang betul kerandaan hati Tuhan yang kita sembuh Kita baca renungannya Tuhan sudah memberikan amaran kepada manusia Mengenai datangnya penghakiman Mereka yang percaya akan pekabarannya Demi waktu mereka Dan menjalankan iman mereka Dengan penurutan kepada hukumnya Akan luput dari penghakiman Yang akan berlaku kepada mereka Yang mendurhaka dan tidak percaya Datanglah firman Tuhan kepada Nuh Masuklah ke dalam bahtera itu Engkau dan seisi rumahmu Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku Nuh menurut dan diselamatkan Sekali lagi Nuh menurut dan diselamatkan Sekali lagi dia dikatakan Pekabaran datang kepada Lot Bangunlah Keluarlah dari tempat ini Sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini Kejadian 71 7 ayat 1 dan 19 ayat 14 Lot menempatkan dirinya di bawah penjagaan Pesuruh-pesuruh surga Dan telah diselamatkan Kalau dia tidak keluar dari Sodom dan Gomorrah Dia pasti akan dimusnahkan Dan betul Tuhan memusnahkan kota Sodom dan Gomorrah Begitu juga murid-murid Yesus Diberi amaran mengenai kebinasaan Yerusalem Mereka yang memperhatikan tanda datangnya kebinasaan itu Dan melarikan diri dari kota itu Bukan ada di dalam kota itu Luput dari kebinasaan Begitulah kita sekarang diberi amaran tentang kedatangan Kristus Yang kedua kali Dan tentang kebinasaan yang akan berlaku terhadap dunia ini Mereka yang memperhatikan amaran itu Akan diselamatkan Seperti halnya Lot, seperti halnya Nuh Dan keluarga-keluarganya Oleh sebab kita tidak mengetahui waktu kedatangannya Sebab ingat waktu kedatangannya seperti pencuri Tetapi cara kedatangannya Semua orang akan melihat Tetapi karena kita tidak mengetahui Cara apa Waktu kedatangannya Yang tepat itu Tidak akan diundur-undur Maka kita diperintahkan Untuk berjaga-jaga Berbahagialah Hamba yang didapati Tuhannya berjaga-jaga Ketika ia datang Pada saat kita memiliki penjaga di rumah Ataupun satpam atau pos kamling Waktu Pak RT-nya datang Atau kelurahnya datang Didapati sedang tertidur Pasti kenapa? Kena marah Ataupun mungkin bisa dipecat Tetapi kalau dia didapati sedang berjaga-jaga Pada saat Tuhannya datang Tuhannya itu akan sangat senang kepada penjaganya Lukas 12 ayat 37 Mereka yang sedang menunggu kedatangan Tuhan Tidak asal menunggu-nunggu Dengan bermalas-malas Tidak ada hamba-hamba Tuhan yang menunggu Tuhan dengan bermalas-malas Pengharapan akan kedatangan Kristus Membuat manusia takut akan Tuhan Dan takut akan penghukumannya terhadap pelanggaran Pengharapan itu akan membangunkan mereka Melihat dosa besar Bila menolak uluran rahmatnya Mereka yang sedang menunggu Tuhan Sedang menyucikan jiwa mereka Dan menaati kebenaran Menunggu dengan waspada Walaupun bekerja dengan tekun Waspada Mereka pun bekerja dengan tekun Oleh sebab mereka mengetahui Tuhan Sudah diambang pintu Mereka tahu Tuhan sudah mau datang sedikit lagi ini Pikiran mereka cepat bekerja Sama dengan pesuru-pesuru surga Dalam pekerjaan menyelamatkan jiwa Jadi pekerjaan apa di bumi ini Bukan pekerjaan seperti yang kita Atau dunia harapkan kita kerjakan Tetapi pekerjaan menyelamatkan jiwa Inilah hamba-hamba yang setia Dan bijaksana Yang memberikan kepada seisi rumah Tuhan makadan kepada mereka Mereka pada waktunya Lukas 12 ayat 42 Mereka sedang memaklumkan kebenaran yang kini Dengan istimewa masih dapat dijalankan Sama seperti Henok Nuh, Abraham, dan Musa Masing-masing memberitakan kebenaran untuk jamannya Begitu juga hamba-hamba Kristus Sekarang memberitakan amaran khusus ini Kepada generasi mereka Nuh memiliki generasi Nuh berkotbah Nuh menyiapkan diri Nuh diselamatkan Abraham atau Lot juga menyiapkan diri Amaran telah diberikan Lot menurut Lot dan keluarganya diselamatkan Walaupun istrinya tidak diselamatkan Murid-murid Yesus pun sudah diperintahkan Untuk mengamarkan Mereka mengamarkan Mereka melarikan diri dari kota Yerusalem Tuhan sudah mengamarkan akan dihancurkan Kota dihancurkan Mereka diselamatkan Kalau itu semua sudah terjadi Saudara-saudara Terakhir adalah Tuhan sudah mau datang Tuhan menggunakan umat-umatnya Yang mengaku orang Kristen Untuk menyiapkan diri mereka Mengabarkan pekerjaan utama dikatakan Untuk menyelamatkan jiwa Dikabarkan Tuhan pasti datang segera Tuhan pasti datang Kenapa? Karena Lot terjadi Dinubuatkan dan digenapi Dan juga Nuh Dan juga Abraham Dan juga murid-murid Yesus Sekarang adalah Waktu untuk mengambil sikap Apakah kita masih seperti Orang-orang di jamannya Lot yang menolak Di jamannya Nuh yang menolak Di zaman pada saat Yerusalem ingin diserbu Menolak juga Konsekuensinya jelas Kebinasaan Bukan ingin menakuti-nakuti Tapi kita menuruti Tuhan Bukan semata-mata untuk masuk kerajaan surga Tetapi kita menuruti Tuhan Karena kita cinta kepada Tuhan Dan 14-15 Jika kau mengasih aku Engkau akan menuruti segala Perintah Perintahku Pemirsa yang ada di rumah Amaran sudah diberikan Apabila kita berjaga-jaga Kita memiliki upah yang besar Yang dijanjikan oleh Tuhan Apa yang kita pilih Sudara sekarang Apa yang kita cari sekarang Selain berjaga-jaga Apa yang perlu kita lakukan Selain berjaga-jaga Berjaga-jagalah Dan bersiaplah Karena Tuhanmu Akan segera datang Kita sama-sama tunduk kepala Untuk mempersiapkan diri kita Agar lebih berjaga-jaga lagi Hari ini Kita berdoa Tuhan yang di surga Pada paragi hari ini Kami dituntut Kami diminta Kami diingatkan kembali Untuk berjaga-jaga Bapak kami sering lalai Kami sangat-sangat menundam Bukan melalui perkataan kami Tapi dari perbuatan kami Oleh sebab itu ya Tuhan Kami minta Agar Engkau dapat Membantu kami Dalam mempersiapkan diri kami Khususnya berjaga-jaga Bukakan mata kami Sebesar-besarnya Apa yang perlu kami lakukan Tuhan Sebab kami bodoh Kami sangat-sangat teledor Dan kami Sangat-sangat jauh Terjelebab dalam dosa Tapi kami percaya Engkau ada Engkau setia Dan adil Untuk mengangkat kami kembali Untuk mempersiapkan diri kami Untuk digunakan sebagai alat-alatmu Untuk mengamarkan dunia ini Bahwa Engkau segera datang Dan khususnya Untuk menyiapkan diri kami Pribadi Terima kasih Tuhan Terima kasih atas berkatmu Terima kasih atas hari ini Kami siap bekerja Untukmu pada pagi hari ini Bantu kami Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Demikianlah renungan kita Pada pagi hari ini Sampai jumpa Dalam renungan-renungan Kita berikutnya Tuhan Pasti datang segera Selamat menginjil Tuhan memberkati Maranatha Terima kasih atas hari ini Tuhan memberkati Terima kasih atas hari ini Terima kasih atas hari ini Terima kasih atas hari ini